Perceraian Desta dengan Natasha Rizky hingga kini masih ramai jadi perbincangan publik. Ya, pasangan yang selalu terlihat harmonis dan jauh dari isu miring itu nyatanya menyimpan borok yang tak diketahui publik. Namun publik menduga perceraian ini terjadi lantraran Desta main belakang dengan seorang wanita yang akhirnya diketahui Natasha Rizky. Sebelumnya sempat beredar foto mesra diduga suami Natasha Rizky dengan Gege Elisa. Sosok Natasha Rizky sempat menuliskan sebuah puisi bak menandakan keadaan rumah tangganya. Diketahui Natasha Rizky memang dikenal berbakat di bidang menulis. Bahkan ia juga sempat menelurkan karya lewat sebuah buku. Di antara puisi-puisinya, Caca menuliskan salah satunya dengan judul Pura-Pura. Puisi tersebut menceritakan tentang hubungan asmara yang merenggang. Ia menuliskan sebuah kisah cinta yang tidak lagi manis namun si empunya seolah tutup mata dan berpura-pura tak tahu. Sebelumnya, isu Desta selingkuh dengan aktris cantik Gege Elisa sedang ramai diperbincangkan. Kini video Raffi Ahmad yang merekam momen ketika bersama Desta dan Gege pun kembali disorot. Dalam video tersebut, tampak suami Natasha Rizky dan Gege kompak mengenakan pakaian olahraga. Ternyata Raffi, Desta dan Gege akan latihan tenis. Tampak Desta sedang berdiri di dekat Gege Elisa. Raffi meminta Gege untuk menjadi pasangannya dalam pertandingan tenis yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Awalnya, Raffi Ahmad berpasangan dengan Nagita Slavina dan Desta bersama Gege Elisa. Kemudian juga ada video lainnya ketika Raffi memuji Gege Elisa yang menurutnya jago bermain tenis. Kemudian Desta pun mengatakan kalau Raffi belum melihat Gege Elisa bermain tenis. Raffi pun tertawa ngakak karena perkataan Desta itu. Awal mulanya Gege Elisa diduga selingkuh dengan Desta imbas foto pria dan wanita sedang rangkulan viral. Pria dan wanita tersebut diduga kuat adalah Desta dan Gege. Terlihat pria mengenakan-mengenakan hodie berwarna hijau. Akun tersebut juga memperlihatkan Desta pernah memakai hodie dan sepatu yang sama dengan pria yang merangkul wanita tersebut. Dalam foto tersebut, sang wanita mengenakan baju berwarna hitam lengan pendek dan celana pendek warna putih sambil memegang tas putih. Di sisi lain, ada potret Gege Elisa mengenakan tas yang sama dengan wanita tersebut. Yang cukup mengangetkan, Desta Mahendra dan Natasha Rizky ternyata sudah pisah rumah sejak setahun lalu. Hal tersebut diketahui langsung oleh kuasa hukum Desta, Hendra Siregar saat ditanya oleh awak media. Hendra Siregar juga membenarkan Desta dan Natasha Rizky sudah tak tinggal satu atap saat lebaran tahun ini. Meski sudah tak lagi tinggal serumah, komunikasi Desta dan Natasha Rizky pun tetap berjalan baik, terutama terkait masalah anak. Hendra mengakui, Desta terkadang masih mengantar anak-anaknya ke sekolah. Keputusan pisah Desta dan Natasha Rizky ini dikabarkan telah melalui proses yang sangat panjang, juga termasuk mediasi antara keluarga. Kendati demikian, menurut Hendra memang ada pemicu yang terjadi tahun ini hingga membuat Desta dan Natasha Rizky akhirnya sepakat untuk bercerai. Tak ingin membeberkan lebih banyak persoalan rumah tangga Desta, Hendra hanya menegaskan perceraian tersebut terjadi lantaran perbedaan visi misi dan adanya ketidakcocokan yang membuat cekcok.